Loroz kasus Doni Salmanan, kini Rizky Bilar dan Lesti Kejora terseret kasus investasi bodong DNA Pro. Kali ini pasangan suami istri Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlibat dalam kasus investasi bodong lantaran telah menerima sejumlah uang. Tak tanggung-tanggung, uang yang diterima Rizky Bilar dan Lesti Kejora mencapai nilai fantastis. Diketahui, Rizky Bilar dan Lesti Kejora menerima sekoper uang dari co-founder robot trading DNA Pro, Stephen Richard. Berbeda saat Rizky Bilar menghadapi kasus Doni Salmanan, kali ini suami Lesti Kejora lebih tenang. Rizky Bilar juga berujar siap menjalani semua kemungkinan yang akan terjadi ke depan. DNA Pro merupakan perusahaan aplikasi robot trading yang menawarkan profit besar. Profit yang dijanjikan sebesar 1% melalui investasi emas. Namun, belakangan ini DNA Pro teridentifikasi sebagai investasi bodong. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Penung Divisi Humas Polri Kombes Gatot Retri Handoko di Bareskrim. Sejatinya, kasus investasi bodong bukan sekali menyeret nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Pada beberapa waktu yang lalu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlibat kasus investasi bodong Doni Salmanan. Akibat kasus Doni Salmanan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat dilaporkan. Bahkan menurut kabar beredar, Rizky Bilar telah mengembalikan sejumlah uang tersebut. Padahal uang yang diterima Rizky Bilar dan Lesti Kejora berupa sumbangan di saat dirinya sedang menikah. Selain memamerkan pemberian Doni Salmanan saat itu, Rizky Bilar juga menunjukkan pemberian DNA Pro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!